Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali bersyukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita merendahkan diri berdoa kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di hari Senin 25 Maret 2024 menyapa kita dari 1 Samuel Pasal yang kedua, ayat yang kedua, demikian bunyinya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Hana adalah istri dari Elkanah. Ia adalah seorang perempuan yang tidak bisa mempunyai keturunan. Karena dia merasakan setiap hari, ia menerima ejekan, hinaan, bahkan cipiran dari madunya yang bernama Benina. Sebagai perempuan, kita bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Hana. Menangis, berdoa selalu kepada Tuhan. Bahkan, dia senantiasa mengutarakan sejujur-jujurnya bagaimana perasaannya, dan apa yang dia rindukan dihadapan Tuhan. Tuhan dijadikannya sahabatnya, sandaran pengharapannya. Dia pun memohon senantiasa dengan sungguh-sungguh, dan tidak bimbang akan kuasa Tuhan kepadanya. Buah dari ketukunannya, buah dari keyakinannya, Hana melewati semuanya. Dan dia dianugerahkan seorang anak yang bernama Samuel. Tuhan mengabulkan permohonannya. Tuhan mendengarkan doanya, dan Tuhan juga memulihkan air mata menjadi dengan rasa syukur dan sukacita. Ia dipenuhi dengan rasa menyembah kepada Tuhan. Dan sehingga ini adalah satu pengakuan dari mulutnya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ini adalah pengakuannya. Dan ini adalah satu kesaksiannya, pengalaman rohaninya, yang disaksikan kepada orang banyak. Hana mengungkapkan rasa syukurnya. Dan Tuhan telah mengangkatnya dari keadaan yang terhina. Yang dihadapan manusia, dan menjadi seorang perempuan yang terhormat dihadapan manusia. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, pengalaman rohani oleh Hana tadi mengubah keadaannya, mengubah hidupnya, mengubah hatinya dan perasaannya. Penderitaan, ecekem, bahkan cibiran dari penina berganti dengan kehidupan yang luar biasa. Yang penuh dengan rasa sukacita. Tuhan mengubah segala perkara yang menurut manusia itu tidak mungkin terjadi. Tetapi dihadapan Tuhan itu mustahil. Bagi manusia itu mustahil. Tetapi dihadapan Tuhan itu semua bisa terjadi. Dan tidak ada yang mustahil dihadapan Tuhan. Karena itu dengan sukacita, Hana senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, kita bisa mengalami hal yang seperti yang dialami oleh Hana. Kita bisa terpuruk, kita bisa dicibir, diecek, bahkan diasingkan. Hanya karena belum memperoleh keturunan, bahkan bisa saja karena ekonomi yang tidak baik, sakit penyakit, bahkan persoalan hidup, persoalan pekerjaan, dan sebagainya. Tapi mari kita belajar dari Hana. Dia senantiasa bertekun, bertekun, dan dia fokus kepada Tuhan. Dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh manusia. Tapi dia percaya sepenuhnya. Dan dengan keyakinannya, Allah menjawab dia dan memulihkan keadaannya. Karena nyamalilah, firman Tuhan mengajak saya dan bapak ibu, saudara-saudara, berharaplah dan percayalah. Doa-doa dan permohonan kita pasti dijawab Tuhan dengan indah pada waktunya. Dan Allah akan memulihkan, mengangkat kita dari keterburukan menjadi anak-anak Tuhan yang terhormat. Anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan dan di mata manusia. Itu bisa terjadi karena semuanya bisa terjadi di hadapan Tuhan. Pikiran kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi kekuatan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Seberat apapun masalah yang bapak ibu hadapi, tantangan, cobaan. Mari datanglah kepada Tuhan, menyembahlah, serahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Percayalah, Allah kita Allah yang dasyat, Allah yang layak diagungkan, yang tidak setara dengan bukit-bukit, patung-patung, bahkan kuasa-kuasa dunia ini. Yakinlah Allah memulihkan keadaan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapak di surga kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami di segala persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang kami alami. Hendaknya kami senantiasa bertekun meminta kepadamu. Dan kami percaya hanya di dalam satu nama. Semua yang kami harapkan, semua yang diminta oleh jemaatmu. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memulihkan keadaan kami. Hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Karenanya Tuhan, Engkau lah benteng dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa. Belajar memahami rancangan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang engkau anugerahkan umur panjang disertai dengan kesehatan yang baik. Kiranya senantiasa berharap di dalam satu nama Yesus Suh berkehidupan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami beban berat seperti hamba Muhana. Apapun itu Tuhan, kami bisa datang kehadapanmu dan engkau memberikan kesempatan itu kepada kami. Keranya Tuhan, biarlah roh kudus Tuhan, kuasamu Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Pulihkan keadaan kami, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan, hari ini juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang tidak sehat badannya, yang sakit di rumah sakit, di rumah, bahkan di rumah saudara, anak menantu. Di tempat ini hamba memohon kepada-Mu Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka, pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Berkati obat makanan, seruan mereka Tuhan, dengarkan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Untuk itu Tuhan, kuatkan hati jemaatmu Tuhan untuk memanggil-manggil namamu saja. Tuhan, hari ini juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja menjalankan rutinitas setiap hari. Baik sebagai ibu rumah tangga, yang bekerja berjualan di pasar, di rumah. Bahkan yang bekerja di perusahaan, sebagai pegawai negeri sipil, bahkan yang ada bekerja di pinggir-pinggir jalan. Untuk meneruskan segala tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Jagai Tuhan, jagai hati kami, jagai langkah kami. Supaya semua yang kami lakukan itu adalah pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan yang bersekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, yang kuliah. Bahkan yang sedang ujian Tuhan. Tolong Tuhan Yesus berikan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, semangat untuk belajar, untuk mengujudkan cita-cita. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, biarlah apa yang kami kerjakan, semua untuk kemuliaan namamu saja. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa memohon kepadamu. Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara semuanya. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.